Al-Fatihah Di mana kita akan mengulik kisah-kisah inspiratif dari tamu-tamu kita yang hadir Nah, untuk hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial yang sangat menarik, yang sangat istimewa, yang sangat cantik Nah, siapakah dia? Nah, pemirsa di sebelah saya sudah kedatangan seorang tamu spesial yang menarik, yang sangat istimewa, yang sangat cantik Nah, kita kenalan dulu sama seorang wanita yang ada di sebelah saya Mbak, bisa dikenalkan, namanya siapa? Nama saya Ratih Nuraini Ratih Nuraini Nah, boleh tahu nggak background, Mbak, ini apa? Saya ibu rumah tangga Ibu rumah tangga, ibu rumah tangga ya? Tapi wanita karir juga Wanita karir juga Nek, kalau boleh tahu karirnya apa nih selain seorang ibu rumah tangga? Saya di bidang fotografi Fotografi Saya mendirikan vendor di dunia fotografi Oh, gitu Nah, boleh tahu nggak kisah, apa? Nama usahanya apa nih? Saya Sena Fotografi Sena Fotografi Nah, jadi Sena Fotografi ini bergerak dalam fotografi bidang apa nih? Wedding Postwed Foto baby Pokoknya foto studio Oh, gitu Lebih ke wedding gitu Lebih ke wedding sih Postwed Kok postwed nih? Kenapa postwed? Bukan priwed gitu Boleh diceritakan? Ya, kalau dulu sebelum saya mengenal lebih dalam ilmu agama Saya terima priwedding Tapi kalau saya juga sudah tahu Jadi saya ganti postwed Ganti postwed Gitu Oh, ya Kalau beliau tahu ini kan Udah keluarga gitu ya Dukungan suami Gimana nih? Tentang Pak Rati bekerja sebagai seorang fotografer Itu kan lingkungannya kan biasanya banyak cowok gitu Kalau suami sih Alhamdulillah memang dia basic udah kenal teman-teman saya Abis itu Dia yang dukung sih karena dia tahu itu hobi Hobi saya dan Gimana ya? Susah jelasannya Oh, gitu Berarti dukungan suami itu berarti mengalir terus Yang penting jaga kesehatan Dan gak ngabek yang keluarga ya Kalau orang tua gimana? Orang tua, keluarga, ngeliat profesi maratis bagi seorang fotografer? Saya tuh dari dulu emang jiwanya petualang ya Usaha Jadi memang gak suka kantoran Suka yang freelance Dan setelah macam Jadi tuh keluarga udah terbiasa ngeliatnya Oh gitu Jadi lebih memilih bidang fotografer ya Dan saya juga buktikan kalau saya konsisten di satu bidang ini Itu sudah menekuni bidang fotografi itu berapa lama? Dari jaman saya SMA sih Dari jaman SMA Itu usahanya dari jaman SMA atau gimana? Dulu SMA awalnya hanya hunting-hunting suka-suka gitu Hunting-hunting foto gitu ya Oh gitu Tadi ceritakan proses perjalanan profesi jadi fotografer itu kan dari SMA gitu ya Itu gimana tuh ceritanya tuh? Awalnya tuh SMA ada salah satu emang saya model Jadi dia tuh minta temenin Karena mau di hunting kan sama fotografer Ditemenin Nah saya temenin ke situ Rupanya pas saya disitu saya diajak juga foto gitu Jadi mau jadi modelnya dua gitu Awalnya kan saya gak mau karena saya memang kurang suka Yang gimana ya Masih grogy depan kamera gitu Jadi rupanya kan ada baju apa kan ada baju satu standby Jadi saya disuruh yaudahlah saya coba Tapi disitu tuh saya lebih suka liat kameranya Jadi saya lebih banyak liat kamera Diting-ting kamera Wujudnya ditawari salah satu temen Mau ikut komunitas kita gak gak taik Mau belajar foto gak gak taik Saya mau jadi lebih fokus ke fotografer Tapi dulu siling-silingan juga ikut katanya ikut model Berarti dulu pernah jadi model juga? Pernah Jadi dulu dari dulunya seorang model Sekarang berada di belakang kamera Sebenernya lebih suka belakang kamera Memang kita hanya kondisi ya sih Oh ya kalau bilang tau itu belajar Utak-atik kameranya itu emang diajarin Kursus atau emang ikut komunitas tuh? Ikut komunitas Jadi kita Apa ya kita Kalau saya ini lebih sering bertanya memang Kalau saya pengen belajar apa segala macam Kalau memang gak dikasih tau saya orangnya suka ngeliat Kalau ngeliat cari tau sendiri Kayak Photoshop saya cari tau di Youtube Nyari tau sendiri lah Tentang ngutik-ngutik kamera Nah kalau fotografer itu kan kemajakan cowok gitu kan Ini pede gak sih jadi cewek sendiri diantara fotografer-fotografer cowok yang eksis sekarang? Pede sih kemalah sering jadi pusat perhatian gitu Jadi ada sesuatu yang unik gitu ya kan Fotografer cewek muslimah lagi kan gitu Nah itu tantangannya apa tuh selama menekuni dunia fotografi? Dari awal kan? Dari awal sampai sekarang? Kalau saya pribadi kan karena saya perempuan lah ya Karena sering di ini sering gak percaya ini betul kah fotonya bagus? Eh betul kah nih cewek yang mau tua? Dulu ya ya? Dulu Dan awal-awal pun saya gak megang kamera dulu Saya megang lighting Bawa kan alat fotografer Kayak asisten lah Oh asisten fotografer Tapi disitu saya sambil belajar Sambil nanya, belajar sambil ngebangkal ilmu lah gitu Kalau boleh tau ini ya Apa namanya tuh? Selain proses selama fotografer ini Pernah gak ngalamin yang namanya suatu tantangan berat dalam bidang fotografi? Apa ya? Mungkin kerjasama tim Kita kan banyak kepala ya Nah jadi sering ada cek cok Oh ini kan apa namanya di Sena Fotografer itu kan punya tim gitu ya? Itu berapa orang tuh timnya tuh? Kalau kita sih masih banyaknya freelance masih Oh banyak freelance Yang intinya berapa orang aja? Itu cowok-cewek Iya cowok-cewek Karena pertama saya memang pengen hapus cewek gitu kan Saya juga pelan-pelan mau Mau apa Berhenti gitu kan Mau fokus ke warga Meskipun macam Hanya manajemennya gitu ya Tapi Karena banyak udah mulai permintaan tuh kayak pernikahan sari Yang perempuan dibisah Apalah perempuan dibisah gitu kan Jadi kita itu memerlukan fotografer cewek emang Hmm Jadi fotografer cewek itu sekarang udah sangat diperlukan gitu ya Apalagi di bidang Ini di era-eranya pernikahan sari yang dimana menikah itu ada hijabnya Perempuan sama laki-laki ya gitu ya Nah denger-denger Mbak Rati ini abis garap film gitu ya Itu gimana tuh ceritanya tuh? Oh Sama suami sih sebenernya tuh paling suami Oh sama suami Suami yang garap Saya yang bantu disitu Bantu bagian apa tuh? Saya D.O.P 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 itu panjangannya apa sih? Bisa dijelasin lagi gak? D.O.P itu Direct of Photography Direct of Photography Jadi itu apa tuh kerjanya tuh? Dia yang konsep kamera Misalnya pengambilan angle-nya Jadi kita nempelnya sama direktor kan Jadi kita konsep mau ngambilnya dari komposisi mana ke luar Hmm Jadi Mengkonsep sebuah gambar gitu Pengambilannya Pengambilan gambar Oh misalnya Mau ngambil gambar ini nih gimana ya Angle-nya Angle di film itu lah pokoknya Oh jadi D.O.P itu kayak gitu Jadi pengambil Trick-trick Angle Soalnya kita kan Disini Bukan hanya biar kelihatan beauty Oleh film Kita juga harus Biar orang paham Ceritanya dengan gambar yang kita ambil Biar dapat feel-nya Gitu Gitu Boleh tau gak sih? Boleh kasih bocoran gak? Kira-kira Apa sih? Omset-omset cena itu berapa sih? Kira-kira Boleh gak dibocorin dikit aja? Pokoknya cukup lah Cukup lah Cukup untuk makan gitu Cukup untuk makan Cukup untuk gadget tim Kira-kira dalam bentuk nominalnya tuh berapa tuh? Kasih tau ya? Kasih tau dong Biasanya Kalau lagi rame-ramenya bisa Ini Cangkup semuanya ya Jadi belum saya potong ke tim Pokoknya Ada 20-an 20-an Gila gitu Berarti lumayan gak? Itu kalau orang ngambil paket yang paling kecil Berarti Profesi sebagai seorang fotografer nih Profesi yang menjanjikan gitu ya Cuma kan 20 itu belum kita potong Membayar gaji sama cetak ya? Berarti ini juga bisa jadi motivasi buat temen-temen yang pengen menggeluti dunia fotografi gitu Karena penghasilannya juga bisa buat makan Sama buat yang lain Gitu Nah, boleh tau gak? Kalau ngomongin soal impian nih Mbak Rati ini punya gak sebuah impian? Impian pribadi ataupun impian mengenai scene-an fotografi sendiri? Pengennya apa gitu setelah ini? Oh, kalau Saya udah nikah lah ya Impian berani, pengen penjanan Oh, pengen penyemongan Pengen pengen Keling Apa ya? Negara-negara Islam sama warga Keling dunia gitu Barang suami gitu ya Kayak Mekah Sekalian honeymoon gitu ya Honeymoon nutrasan-rasan kan? Abis itu Gimana ya? Pengen lebih istiqomah ya Lebih istiqomah Kita kan kalau hijrah ini ujiannya Naik turun kan? Benar-benar Benar-benar Kalau impian buat Sena itu apa kedepannya? Pengennya timnya makin matang sih Soalnya saya kan pribadi juga pengen Perencana kan Pelan-pelan mengurangi kerjaan saya gitu Jadi tim semua yang turun Tanpa harus ada sayanya gitu Karena kan sementara ini Di usaha saya ini Brand personal Jadi orang tahunya Sena saya gitu Jadi pengen saya ubah Sena Ya timnya yang buat Oh gitu Nih kalau misalnya temen-temen Yang sedang nonton video ini Ada yang mau nikah gitu kan? Terus pengen foto di Sena Photography Itu gimana caranya gitu? Mau datangnya kemana? Terus hubungin siapa? Jadi Kepoin aja IG-nya Sena Photography Disitu ada nomor admin Tinggal kontak adminnya Terjanji Booking Kita foto Foto gitu ya Berarti udah ada studio sendiri gitu ya? Belum Planning kita juga studio? Oh planningnya pengen punya studio Kita doain ya Semoga Sena Photography punya studio Sedangkan konsepnya masih home studio Jadi rumah Jadi di rumah sekaligus jadi studio gitu ya Dapur jadiin studio juga Gak lah Jangan sampe kamar Berarti rumah jadi studio gitu Jadi kalo misal temen-temen di rumah yang pengen foto di Sena Photography Bisa langsung hubungin kontak adminnya adminnya IG Sena Photography Jangan ke kontak pribadi saya Soalnya kan kadang ada kontak pribadi tapi saya slow respon Nanti suaminya komplain gitu ya Malam-malam Kayak gitu Oh iya Mbak Rati punya gak satu special code buat temen-temen yang sedang nonton di rumah Hmm Apa tuh kira-kira Kalo saya pribadi ya Jangan pernah menyerah untuk menjadi yang lebih baik Jangan pernah menyerah untuk menjadi yang lebih baik Jadi buat temen-temen di rumah yang pengen jadi fotografer juga Ataupun yang pengen mengejar impian temen-temen di rumah masing-masing Jadi jangan pernah menyerah Tetap kejar terus impian kita Selama itu bermanfaat buat diri kita gitu ya Selama itu membagikan kebaikan buat orang lain Nah Mbak Rati Saya punya satu pertanyaan terakhir Sebelum mengakhiri perjamaat kita kali ini Apakah dia dudukannya? Mau tau? Nah Hmm Model atau fotografer? Fotografer Fotografer Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara Jadi makasih banyak buat Kak Rati Selaku owner Sena Fotografi Yang udah mau berbagi cerita buat kita hari ini Nah buat temen-temen silahkan like, share, and subscribe Dan penuhi komen kita Nah nantikan video-video kita selanjutnya Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.